Ribuan peserta mengikuti kegiatan lari Rupiah Borobudur Pelayon Run for Charity 2023 yang diadakan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah pada Sabtu 8 Juli. Mereka tampak antusias mengikuti kegiatan ini dengan titik start dan finish di Taman Lumbini, Candi Borobudur. Ada tiga kategori dalam Rupiah Borobudur Pelayon ini yaitu jarak 5K, 7K, dan 10K. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Idayatul Rohmah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan. Baik, terima kasih. Kegiatan lari Rupiah Borobudur Pelayon Run for Charity 2023 ini merupakan bagian kegiatan dari angkringan digital yang digelar secara tematik, mengusung tema peran digitalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah melalui pariwisata. Kegiatan lari Rupiah Borobudur Pelayon ini diikuti ribuan peserta. Mereka tampak antusias mengikuti kegiatan ini dengan titik start dan finish di Taman Lumbini, Candi Borobudur. Ada tiga kategori dalam Rupiah Borobudur Pelayon ini yaitu jarak 5K, kemudian 7K, dan juga 10K. Para pelari mengitari di kawasan Candi Borobudur dengan rute melewati permukiman warga. Tak jarang di sejumlah titik mereka disambut dengan berbagai kesenian daerah seperti tarian, musik, dan ada pula replika uang kartal. Saya sempat wawancara diantara kepada peserta Munir yang merupakan warga asal Semarang. Menurut dia, ini merupakan pengalaman pertama ia ikut berpartisipasi dalam gelaran kegiatan lari. Ia ingin mengikuti lari sambil berwisata di Candi Borobudur. Peserta lainnya adalah Basir Rifai yang kebetulan memilih lari dengan jarak 7K. Ia ikut karena hobi berolahraga lari sekaligus untuk berlibur bersama keluarga tercinta. Nah Tribuners, sebagai tambahan informasi, acara Angkeringan Digital 2023 sendiri berlangsung sejak Jumat kemarin hingga hari ini. Angkeringan Digital dihadiri sekitar 2.000 pengunjung. Kegiatan itu didorong dengan insentif tiket masuk Taman Wisata Candi Borobudur dengan pembayaran menggunakan kris sebagai upaya kesadaran digitalisasi sektor pariwisata. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kerekaan Idayatul atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan peserta serta Deputi Gubernur Bank Indonesia berikut tayangan untuk Anda. Ini adalah elektronikasi transaksi pemerintah daerah. Jadi ini adalah bagian dari itu. Jadi kita mendigitalkan semua. Kalau biasanya itu kan digital itu biasanya pengeluaran. Sekarang penerimaan juga harus didigitalkan. Ini semua hari ini kita melakukan itu dan tentunya bisa berbagai macam alat. Dan hari ini kita menggunakan kris. Sebagaimana tahu teman-teman ketahui, target kita tahun ini 45 juta. 45 juta pengguna. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton.